Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Padahal di tahun-tahun sebelumnya, naskah ujian bagi siswa Tunanetra selalu dibuat dengan huruf khusus. Penerapan aturan baru seperti ini jelas menghambat siswa luar biasa untuk menjalani ujian layaknya siswa pada umumnya, yang bukan tidak mungkin membuat mereka gagal menempuh UNAS. Tak ayal, muncul anggapan sistem pendidikan di tanah air belum memperlakukan kaum defable dengan setara. Prinsipnya kalau menurut saya, sedapat mungkin mereka yang disabilitas ini dapat mengikutinya secara cermat gitu, dan tanpa diskriminasi lah. Ketidaknyamanan timbul dari faktor psikologis karena metode UNAS yang tidak sesuai dengan keterampilan para siswa defable. Kesalahan penafsiran soal yang dikerjakan sangat mungkin terjadi, sehingga merugikan peserta ujian. Selain itu, sistem ini juga membutuhkan anggaran lebih, karena masing-masing siswa harus didampingi satu orang pembaca soal. Menempuh pendidikan dasar 9 tahun memang menjadi hak seluruh anak Indonesia, demi kebaikan semua pihak. Kebijakan pemerintah yang adil dan setara sungguh dinantikan semua pihak, sehingga setiap anak Indonesia bisa menempuh cincang pendidikan, sesuai yang diamanatkan undang-undang, tanpa pembedaan. Tim Liputan, Trans7